Tim Nars Indonesia U22 harus segera menambah lubang menganggai yang ditimbulkan saat berduel dengan Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Berhasil lolos ke final SEA Games 2023, tim Nars Indonesia harus menghadapi tim kuat lainnya Thailand dengan kerawanan di satu pos. Diketahui Thailand melangkah ke final seusai membekap Myanmar dengan skor telak 3-0. Adapun tim Nars U22 Indonesia sukses mencatatkan final kelimanya di SEA Games. Rajikan Indra Syafri menang dramatis atas Vietnam dengan skor 3-2 pada semifinal SEA Games 2023. Pada Sabtu 13 Mei 2023, bermain di Stadion Olimpik Penompen, Garuda Muda sempat dua kali memimpin via gol Komang Teguh dan Mohamad Ferrari. Keunggulan pasukan merah putih ternoda akibat dua gol lawan lewat Nguyen Fantum dan bunuh diri Bagas Kava. Ditambah lagi Indonesia harus bermain dengan 10 pemain Usai Pratama Arhan di Ganjar Kertum Merah pada menit ke-60. Meski begitu Indonesia tetap bisa memenangkan pertandingan lewat gol Muhammad Taufani Muslihuddin. Pada menit ke-90 plus 6. Kemenangan tersebut menyisakan lubang menganga di skuad Garuda Muda. Indra Syafri akan kehilangan pemain kunci Timnas U22 Indonesia di posbek kiri Pratama Arhan. Peran vital Arhan sebenarnya sudah disampaikan oleh Indra Syafri sejak pemusatan latihan. Kualitas latihan Arhan saya pikir bagus, saya lihat begitu dia bergabung hasil tes semua juga cukup oke. Kata Indra Syafri, Indra Syafri harus berpikir keras untuk mencari pengganti pemain Tokyo Verde tersebut ketika final nanti. Opsinya ada Muhammad Haikal Alhafiz, Ilhambrio atau Alfeandra Dewangga yang juga bisa mengisi pos tersebut. Untuk nama pertama, Haikal sudah membuktikan kalau dia bisa jadi alternatif, yang bisa jadi pilihan melapis peran Pratama Arhan. Aksinya dilaga fase pemungkas grup melawan Kampoja. Bisa jadi pertimbangan pelatih Indra Syafri. Memasukkannya menjadi pemain pengganti Pratama Arhan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!